Bentrok para pendekar jilid 1 7 orang buta Awal musim rontok, cuaca panas Sinar matahari menembus lubang-lubang kertas jendela Menyorot masuk menyinari kulit badan nan putih halus bagai sutra Suhu air sedikit lebih hangat dari sinar matahari Ia sedang rebah santai dalam bak air Dua kaki yang jenjang mulus diangkat tinggi-tinggi sambil menikmati hangatnya sinar matahari yang tepat menyorot telapak kakinya Cahayanan lembut ibarat tangan kekasih yang mengelus badan Hang si Nyo sedang dirundung susah, hatinya gundah Setengah bulan ia harus pontang-panting, hari ini sempat mandi air panas Boleh dikata sebagai hari yang paling bahagia Namun seseorang belah hatinya sedang gundah Banyak pikiran seperti hang si Nyo saat itu Rasanya tiada sesuatu persoalan apapun yang dapat mengembirakan hatinya Hang si Nyo bukan perempuan yang mau dikendalikan perasaannya Kelihatannya hari ini ia benar-benar risau, bimbang dan cemas Angin sepoi-sepoi di luar jendela, semilir membawa bau kembang Di luar sana adalah perbukitan berbatu, batu-batu berserakan Dua tahun lalu ia pernah berada di tempat ini Dua tahun lalu, seperti sekarang dalam rumah papan yang reyot ini sedang mandi Masih segar dalam ingatannya, waktu itu hatinya amat gembira Jauh lebih gembira dibanding sekarang Keadaannya sekarang rasanya tidak banyak beda dengan keadaan dirinya dua tahun lalu Dadanya masih kencang montok, pinggangnya masih ramping, perutnya masih rata mulus, sepasang paha kakinya tetap mulus, kencang lagi mengkilap Bola matanya juga masih terang menarik, bila tertawa tetap menawan, begitu menggiurkan Dua tahun ia tetap merawat tubuhnya dengan baik, tidak menyianyikan keindahan tubuhnya, menikmati kehidupan ini Ia masih senang menunggang kuda yang dilarikan kencang, memanjat gunung yang tinggi, makan hidangan yang amat pedas, minum arak yang paling keras, memainkan golok yang tercepat, membunuh orang yang paling dibenci Pokoknya menikmati hidup, sepuas-puasnya menikmati kehidupan Namun sayang, ia sudah hidup sesuai hasrat hatinya, memburu kesenangan apa saja yang bisa ia lakukan Namun ia tidak mampu mengusir rasa sepi hatinya, rasa sepi yang meresap sum-sum, ibarat kayu yang keropos digerogoti rayap Raga ini seperti menjadi kosong Kecuali sepi, lebih parah lagi ia dicanggiti penyakit rindu Rindu masa remaja, rindu masa lalu, dari segala rindunan rindu, semua bertumpu pada seseorang Walau ia tidak ingin mengakui, namun tiada orang lain di dunia ini yang dapat mengisi posisi orang itu di relung hatinya Termasuk N.I.O. Ksaitai, tiada kesan sama sekali Ia sudah menikah dengan N.I.O. Ksaitai Tapi malam itu juga ia minggat dari kamar pengantin Terbayang muka N.I.O. Ksaitai yang berbentuk kotak, sikapnya yang sopan penuh aturan, cinta kasihnya yang tulus Hang S.I.O. merasa bersalah, tidak semestinya ia mengingkari suami yang baik hati lagi jujur itu Namun ia sendiri bingung kenapa semua itu ia lakukan Satu hal yang ia akui, ia tidak bisa melupakan S.I.O. Ksaitai Seorang perempuan kalau pujaan hatinya tidak berada di sampingnya, umpama tiap hari ia hidup berbaur di tengah ribuan orang, ia masih akan tetap merasa kesepian Apalagi Hang S.I.O. sudah berusia 35 tahun, rasanya tiada rasa sepi dan rindu di dunia ini yang bisa menyiksa hatinya, siksa yang tak tertahankan lagi Dengan terlongong ia mengawasi pahanya nan indah mulus, kulit badannya yang halus lembut, tanpa terasa air matu berkaca-kaca di pelupuk matanya Blank! Dalam waktu yang sama, jendela, pintu dan dinding papan jebol diterjang dari luar, berlubang 7-8 bagian Bukannya kaget, Hang S.I.O. malah tertawa Dua tahun lalu, juga saat ia sedang mandi, terjadi peristiwa yang sama Seperti dua tahun lalu, ia sedang rebah menikmati air hangat dalam baskom besar, dengan handuk sedang menggosok lengan Mendadak air mukanya berubah, sungguh hatinya merasa aneh dan bingung Karena orang-orang yang mengintip dirinya mandi ternyata semuanya buta Dari tujuh lubang besar itu, tujuh orang melangkah masuk Rambut panjang menghitam gilap, pakaian serbah hitam pula, kelepak matanya juga berlubang gelap Tangan kiri mereka memegang sebatang tongkat putih, tangan kanan memegang kipas Begitu melangkah masuk tujuh orang buta berdiri mengelilingi Hang S.I.O. yang sedang mandi dalam baskom besar Wajah mereka termpak pucat, memutih tanpa perubahan air muka Hang S.I.O. cekik ikan geli, wah, si buta juga menonton aku mandi Memangnya gaya mandiku ini menarik tujuh orang itu pasti buta Mulut mereka juga bungkam, entah bisu atau tidak Agak lama kemudian, barulah seorang di antaranya buka suara Kau tidak berpakaian Hang S.I.O. masih cekik ikan Waktu kalian mandi apakah berpakaian baik? Ujar si buta tadi, kami tunggu kau berpakaian kalian buta Kan tidak bisa melihat aku, jengek Hang S.I.O. buat apa aku berpakaian Matanya mengering, lalu menyambung, terus terang aku merasa sayang bagi kalian Wanita cantik yang sedang mandi seperti diriku Kalian tidak bisa menyaksikan, sungguh sayang, sungguh kasihan Tidak perlu dibuat sayang, dengus si buta Tidak merasa sayang Hang S.I.O. menegas Si buta juga orang, kata si buta Tidak bisa melihat, tapi bisa meraba, bisa berbuat macam-macam Si buta bicara kotor, jelasnya porno, tapi wajahnya kaku, nadanya serius Sebab dia bicara jujur Mendadak Hang S.I.O. menggigil meski tidak kedinginan Ia tahu orang macam apa mereka, berani bicara berani melakukan Si buta berkata lagi, makanya jangan banyak bertingkah Ku suruh pakai baju, lekas kenakan pakaianmu Kalian mencari aku untuk apa? Tanya Hang S.I.O. kami datang menjemputmu Loh, mataku melek, memangnya ikut orang buta malah ya Benar, kemanapun kalian pergi, aku harus ikut Betul, kalau kalian jatuh ke dalam jumbleng, seperti ceteng Aku juga harus ikut, betul, melihat sikap si buta serius Hang S.I.O. tertawa geli malah Omonganku bukan untuk ditertawakan, nada si buta mulai mengancam Tapi aku merasa geli, amat geli berdasar apa Kalian mengira aku pasti patuh pada omonganmu Tidak perlu dasar apa-apa, kalian buta tapi tidak tuli Memangnya kalian tidak pernah mendengar Bila Hang S.I.O. sedang mandi, senjata tajam selalu tersedia dan siap membunuh orang Kami memang pernah mendengar, sepertinya kalian tidak takut bagi kami bertujuh Tidak ada sesuatu di dunia ini yang menakutkan Mati juga tidak takut Kami tidak takut mati Kenapa muka si buta menampilkan mimik yang aneh Suaranya dingin, sebab kami pernah mati sekali Tidak ada manusia mati dua kali Omongan brutal dan mengawur Tapi kalau yang bicara si buta, pasti tiada orang bilang omongannya brutal Karena dia bicara jujur, omongan nyata Kembali Hang S.I.O. menggigil, seperti kedinginan saat rebah dalam air es yang hampir membeku Tapi perasaannya berontak Kalau takut digertak dan menurut perintah mengenakan pakaian Cewek ini bukan Hang S.I.O. Hang S.I.O. menghela nafas Orang yang mengintip aku mandi Pasti ku buat buta matanya Sayang kalian sudah buta Ya, sungguh sayang Jengek si buta Untungnya aku tidak bisa membuat kalian buta sekali lagi Tapi aku bisa membuat kalian mampu sekali lagi Entah bagaimana Jari-jari tangannya menepuk air Di antara air yang munkrat Dari tengah jemari yang lentik Beterbangan belasan sinar perak gemerdep Biasanya Hang S.I.O. tidak suka membunuh orang Kalau keperat dan harus bertindak tegas Tidak segan ia membunuh lawan Jarum peraknya memang tidak selia dan terkenal seperti jarum mas keluarga Sim Namun jarang gagal menyerang musuh Sekali sambit 14 batang jarum perak menyebar ke tenggorokan 7 orang buta yang mengelilinginya Kipas lempit di tangan para orang buta serempak dikembangkan 14 jarum perak mendadak lenyap tak keruan paranya Di tengah kipas lempit ke 7 buta itu semua bertulis S.I.O. capet long harus mampus Warna merah, merah darah yang menjijikan Sungguh kasihan S.I.O. capet long Kata Hang S.I.O. kenapa banyak orang ingin kematianmu Memang dia pantas mati Kalian ada dendam dengannya Muka si buta menampilkan rasa benci dan dendam Tidak perlu dijawab Di antara mereka jelas ada permusuhan mendalam Jadi kalian buta lantaran perbuatannya Sudah kujelaskan Kami pernah mati sekali Begitukah sekarang kami sudah bukan orang-orang yang dahulu Sekarang kami hanya orang-orang cacat yang buta Dahulu kalian siapa paling tidak kami punya nama yang disegani Sekarang orang-orang buta yang tidak berguna Jadi kalian berusaha membunuhnya Harus mampus Hang S.I.O. masih bisa tertawa Kalau begitu carilah dia Kenapa meluruhku? Aku kan bukan bininya kedatanganmu di sini Untuk apa bukit berbatu di sini adalah sarang penyamun Kebetulan seorang temanku adalah berandal Kau itu hoaping Maksudmu kalian mengenalnya pentolan utama dari kawanan berandal di Kuantiong Tokoh mana di Kangow yang tidak mengenalnya Hang S.I.O. menghela nafas lega Kalian tahu seluk beluknya Nah, pergilah cari dia Tidak perlu, tidak perlu Apa artinya tidak perlu? Maksudnya, kalau kau ingin bertemu dengan dia Kapan saja aku bisa memanggilnya kemari Hang S.I.O. tertawa lebar Apa dia patuh kepada kalian Sebab dia tahu si buta juga bisa membunuh orang Mendadak ia mengulap tangan Suaranya kering Antar hoaping masuk baru lenyap suaranya Dari luar pintu terbang masuk satu benda Hang S.I.O. mengulur tangan Ternyata sebuah kotak kayu Kelihatannya hanya sebuah kotak kayu ya Sebuah kotak Kurasa hoaping bukan sebuah kotak Kenapa tidak kau buka kotak itu? Oh, hoaping bersembunyi dalam kotak ini Suara Hang S.I.O. berubah kecut Ia sudah membuka kotak kayu itu Isinya bukan orang Tapi sebuah tangan Tangan kanan yang berlepotan darah Tangan hoaping Tangan hoaping buntung Gagang golok harus digenggam oleh jari-jari tangan Seorang yang terkenal karena ilmu goloknya Kalau tangannya buntung Bagaimana ia mampu mempertahankan hidup Selama hidup aku takkan bisa bertemu orang ini lagi Sekarang kau harus mengerti Tukas si buta Kalau kau sendiri ingin mati Tidak harus ku penggal kepalamu Hang S.I.O. menggut-manggut Ia mengerti Cukup paham Maka kalau ku rusak wajahmu Berarti kau juga sudah mati Maka aku harus patuh dan lekas berpakaian Lalu ikut kalian Ya Memang demikian Hang S.I.O. tertawa Kalian kawanan buta bajingan Apa tak salah lihat Kenapa tidak cari tahu dulu Hang S.I.O. sudah hidup 35 tahun Kapan pernah diperintah orang Waktu memaki orang Wajahnya masih tertawa Kawanan buta itu sepertinya tertegun kaku Kalau kalian ingin mengundangku ke suatu tempat Sedikitnya harus tepuk-tepuk dan menjilat-jilat pantat Lalu siapkan sebuah tandu Mungkin aku masih mau pikir-pikir Sampai di sini ia tidak melanjutkan omongannya Karena pada saat itu Dari lembah bukit arah selatan berkumandang suara sempritan bambu yang aneh Di susu suara ting yang berkumandang di luar pintu Kawanan buta mengerut alis Empat orang di antaranya mendadak menggerakkan tongkat putihnya Klep, empat tongkat itu menusuk amblas ke baskom yang terbikin dari kayu Secara silang menyelang mereka mengangkat baskom gede itu Seperti memikul tandu layaknya Empat orang buta ini memikul Hang S.I.O. yang masih rebah dalam baskom dan bertindak keluar Gerak-gerik mereka serempak Kaki tangan berbareng terayun Mendadak mereka sudah berada di luar pintu Di luar pintu ada seorang berdiri menghadap ke bukit dengan batu-batu yang berserakan Tangannya juga memegang sebatang tongkat pendek Tapi orang ini tidak buta Namun pincang karena kakinya yang satu buntung Tongkat pendek di tangan mengetuk sekali di tanah berbatu Ting, dibarengi lelatu api Tongkat pendek itu terbuat dari besi Begitu tongkat menutul tanah Badannya melejit jauh ke sana Delapan kaki Dia tetap menghadap ke sana Seperti malu melihat Hang S.I.O. Hang S.I.O. menghela nafas Suaranya seperti mengigau Sungguh tak disangka Di sini aku bertemu seorang kuncu Lelaki tulen yang tidak pernah melihat perempuan mandi Di tengah semili rangin lalu Pakaian si pincang tampak melambai-lambai Hanya sekejap bayangannya sudah meluncur jauh Seorang cacat yang pincang dengan kaki satu Ternyata dapat berjalan begitu cepat melebih orang normal Dua orang muta di kanan Dua yang lain di kiri memikul Hang S.I.O. yang rebah dalam baskom kayu Mengikuti si pincang dengan kecepatan tinggi Jalan pegunungan yang tidak rata tidak menjadi halangan Air dalam baskom sedikit pun tiada yang munkrat keluar Tiap kali si pincang menutul tongkat besi di tanah Ting, sigap sekali empat orang muta melejit ke sana tanpa halangan Akhirnya Hang S.I.O. paham Ternyata si pincang sebagai penunjuk jalan Padahal ia tahu cewek cantik yang berendam di air hangat dalam baskom Dalam keadaan bugil Jangankan menoleh dan memandang dirinya Melirik saja tidak Lelaki macam ini boleh diagulkan sebagai kuncu yang susah dicari dalam maya pada Atau mungkin demi gengsi Tidak sudi melakukan perbuatan yang bisa mengundang celote orang banyak Memangnya si pincang tokoh yang punya kedudukan Mungkin juga dia pernah mati sekali Angin pegunungan di pertengahan musim rontok mulai terasa dingin Hang S.I.O. mulai menyesal mestinya tadi ia berpakaian lebih dulu Sekarang ia benar-benar kedinginan Dalam kondisi seperti sekarang memangnya ia harus melompat keluar dari baskom dalam keadaan bugil Apalagi ia mulai tertarik dan ingin tahu orang-orang buta yang aneh ini sebetulnya hendak membawa dirinya kemana Apa yang akan dilakukan di sana? Minat ingin tahu bergolak dalam sandu barinya Memangnya Hang S.I.O. suka kejutan Senang menempuh mara bahaya Orang-orang buta itu berjalan cepat cekatan tanpa bersuara Setelah hening sekian lama, Hang S.I.O. buka suara pula Hei, suang kaki satu di depan itu, kalau keseorang kuncu tulen, copotlah baju luarmu untuk ku pakai Si Pincang tetap tidak berpaling, bukan saja Pincang, sepertinya juga Tuli Umpama kepandayan Hang S.I.O. setinggi langit Menghadapi orang-orang buta lagi D.I.O. su, Pincang lagi Tuli, apa boleh buat, tak bisa apa-apa Jalan yang ditempuh menjurus turun ke bawah Setelah membelok di tikungan tajam, jalan mulai berputar naik Puluhan langkah kemudian mereka tiba di depan sebuah hutan gambu Memangnya kewalahan menghadapi orang-orang ini Hang S.I.O. maralah tarik suara bersenamdung Menghentikan kereta di waktu malam, senang sekali duduk di luar hutan Daun nerah berguguran, bulan mekar di bulan dua Mendadak terdengar berkumandang suara tawa merdu dari dalam hutan Suara runcing semerdu kelintingan berkata Hang S.I.O. adalah Hang S.I.O. Dalam kondisi seperti ini, ternyata masih punya selera bersenamdung segala Ditilik dari suaranya, yang bicara pasti seorang gadis muda belia Si Pim Chang sudah melangkah ke dalam hutan Mendadak tubuhnya melejit ke atas lalu bersalto balik Siapa di sana suaranya berat Waktu kakinya menginjak bumi, tubuhnya masih menghadap ke sana Membelakangi Hang S.I.O. Entah tidak berani melihat Hang S.I.O. yang bugil atau takut Hang S.I.O. mengenali dirinya Langkah para orang buta pun ikut berhenti Sikap mereka seperti tegang Diiringi cekik tawa merdu, dari dalam hutan muncul seorang gadis muda dengan dua kunci rambut panjang Langkahnya ringan Kahaya mentari menjelang maghrib menyoroti wajahnya Wajah putih bulat telur yang rupawan mirip bunga mekar di musim semi Hanwana cilik yang manis, seru Hang S.I.O. Gadis cilik itu pandai bicara, sayangnya dibanding Hang S.I.O. Gadis cilik macamku ini menjadi jelek mirip babi, mekar senyuman Hang S.I.O. Gadis cilik yang ayu lagi pintar seperti kamu pasti tidak satu golongan dengan makhluk-makhluk aneh ini Bukan gadis itu maju ke depan memberi hormat Aku bernama Sim Sim, sengaja mengantar pakaian untuk Hang S.I.O. Sim Sim, nama yang bagus, seperti orangnya Entah kenapa Hang S.I.O. mendadak menjadi senang Sebab tak jauh di belakang Sim Sim muncul pula dua gadis bersanggul Masing-masing membawa nampan emas Di atas nampan itulah pakaian sutra dengan warna dan corak yang serba baru Sambil mendekat Sim Sim tertawa pula Kami tidak tahu ukuran badan Hang S.I.O. Namun dilihat potongan yang semampai Pakaian model apapun rasanya tetap cocok dan pas Makin mekar senyuman Hang S.I.O. Gadis cilik yang baik hati Kelak pasti dapat jodoh orang gagah lagi ganteng Merah jengah selebar muka Sim Sim Katanya dengan menggeleng kepala Yang baik hati bukan aku Tapi Hoa Kong Cu dari keluarga Hoa Kong Cu tukas Hang S.I.O. Hoa Kong Cu tahu Hang S.I.O. datang tergesa-gesa Tidak sempat berpakaian Apalagi angin pegunungan kencang lagi dingin Kuatir S.I.O. masuk angin Aku sengaja disuruh mengantar pakaian Kelihatannya Hoa Kong Cu mu itu pemuda yang pengertian Memang pengertian Lemah lembut lagi Rasanya aku belum pernah kenal Hoa Kong Cu mu itu Sekarang memang belum kenal Sebentar lagi juga akan bertatap muka Hang S.I.O. menepuk paha Betul, memangnya siapa bisa kenal Kalau belum pernah bertemu Bisa kenal pemuda romantis seperti dia Perempuan macam apapun akan merasa senang Tawa Sim Sim makin manis Memang Hoa Kong Cu berharap S.I.O. tidak lupa Di dunia ini ada pemuda seromantis dia Pasti tidak akan kulupakan Dua gadis pembawa nampan sudah mendekat Berhenti mendadak si pincang membentak Dua gadis itu berhenti tanpa bersuara Hang S.I.O. melotot ke arahnya Berdasar apakah suruh mereka berhenti Si pincang tidak menghiraukan ocehan Hang S.I.O. Matanya mengawasi Sim Sim Hoa Kong Cu yang kesebut tadi Apakah Hoa J.I.O. suaranya serak lagi rendah Nadanya tidak enak didengar Kecuali Hoa J.I.O. hoa Kong Cu kita Di dunia ini mana ada lagi Hoa Kong Cu yang lemah lembut Lagi pengertian dia ada di mana Tanya si pincang Untuk apa kau tanya? Memangnya ingin mencarinya si pincang seperti kaget Tanpa sadar menyurut mundur dua langkah Cis, mana berani kau mencarinya Buat apa aku memberitahu di mana beliau berada Si pincang menarik napas panjang Suaranya beringas Baju ini bawa pulang Barang yang pernah disentuh Hoa J.I.O. pasti beracun Kami tidak mau Kau tidak mau Aku mau Teriak Hang S.I.O. Nah, S.I.O. sendiri mau Tidak lekas kalian serahkan Baju itu awalnya bimbang Akhirnya kedua gadis itu tampak takut Takut apa tawar suara Sim Sim Tampangnya saja galak Mereka takkan berani menghalangi Mendadak si pincang tertawa dingin Tongkat pendek di tangannya mendadak menyodok ke leher Sim Sim Jurus serangan ini ganas lagi kencang Yang digunakan seperti jurus pedang yang galak lagi telengas Kelihatan ilmu pedangnya tinggi Serangan ganas yang mematikan Bahwa si pincang menyerang gadis cilik dengan jurus ganas mematikan Menimbulkan amarah Hang S.I.O. Maka si pincang pasti akan menerima akibatnya Saat itu si pincang tengah menyodok dengan tongkat pendeknya Entah bagaimana tau-tau Sim Sim menyelinap turun Selicin belut menerobos dari bawah ketiak orang Gerak-geriknya gesit lagi lincah Hang S.I.O. terkejut Sungguh tak pernah terbayang olehnya Gadis belia ini ternyata mampu bergerak tangkas Tapi reaksi si pincang juga cepat Badan tidak bergeming Dengan jurus tampak Kim Cheong Memukul balik lonceng emas Tongkat pendek menyelinap ke belakang lewat ketiak Kau menyerang lebih dulu Jengek Sim Sim Kalau celaka jangan salahkan aku Selama gadis belia bicara Si pincang sudah menyerang 15 jurus Permainan tongkat berubah menjadi jurus-jurus pedang Jurus pedang yang telengas Pasti si pincang termasuk jago kelas wahid Dengan gaya enteng Mudah sekali Sim Sim meluputkan diri dari serangan ganas lawan Mendadak tubuhnya berputar-putar Entah kapan dan dari mana Tau-tau tangannya memegang golok pendek yang gemerdek Saat si pincang menyerang jurus ke-16 Sim Sim membalik tangan menangkis Tering, tongkat pendek terbuat dari baja itu Tau-tau tertabas putus sebagian Bukankah sudah ku bilang kau bakal celaka? Sekarang mau percaya tidak? Tawanya nyaring, gerak goloknya ternyata menakutkan Tubuhnya seperti dibungkus kilauan sinar golok yang menari turun naik Secepat kilat Hang Si Nio mengenakan jubah baru yang bersulam indah Sementara tongkat si pincang yang semula panjang tiga kaki Terpapas putus tinggal satu kaki lebih sedikit Kini sinar golok juga membungkus dirinya Tiap tusukan atau bacokan golok tajam merupakan serangan Dan mematikan awalnya Hang Si Nio menguatirkan keselamatan sim-sim Sekarang berbalik menguatirkan keselamatan jiwa si pincang malah Hang Si Nio tidak suka membunuh orang Juga tidak senang melihat orang lain membunuh di depannya Setelah diperhatikan ia merasa ilmu pedang yang dimainkan si pincang Seperti amat hapal Ia yakin dirinya pasti kenal orang ini Bahwa Nona Cilik berbaik hati mengantar pakaian buat dirinya Memangnya pantas sekarang ia membela si pincang Yang aneh, tujuh orang buta itu kelihatan tidak gugup juga tidak tegang Mereka berdiri mematung saja Kret, suaranya tidak keras dibarengi hamburan darah Tau-tau pun tak si pincang luka berdarah Sim-sim cetikikan, berlutut dan tanggil aku bibi tiga kali Kuampuni jiwamu sering tak si pincang menyerang tujuh jurus Terak, tongkat pendeknya terpapas lagi Padahal tingkat kepandainya terhitung kelas satu di Kangong Namun berhadapan dengan gadis belia ini Permainan ilmu pedangnya jadi merosot turun ke kelas delapan Permainan golok pendek di tangan sim-sim cepat lagi keras Jurus permainannya juga aneh Tiap jurus serangan membuat lawan merasa ngeri Hang si Nio tidak habis pikir, gadis ini masih semuda itu Ilmu golok itu entah sejak kapan dipelajari Begitu mahir dan lihai Ku tanya lagi sekali, mau tidak memanggil ku bibi sim-sim menegas Mendadak si pincang meraung keras bagai hewan liar yang terluka Sekuat tenaga sisa tongkat di tangan ia lontarkan ke depan Menyusul jari-jari tangan yang kurus panjang bagai cakar Garuda Mencengkeram ke tenggorokan sim-sim Sim-sim kaget dan tertegun mematung Raung si pincang memang menakutkan Golok di tangan juga lupa dibuat menusuk ke depan Cepat sekali cakar tangan yang mengerikan sudah berada di depan mukanya Perubahan justru terjadi dalam sekilas itu Di saat jiwa terancam lemaut Sim-sim malah tertawa manis Katanya Eyelman, kau tega membunuhku si pincang terpesona oleh mimik tawa sim-sim Gerak tangannya sedikit merenek Pada saat itulah mimik tawa sim-sim yang menarik berubah dingin bengis Golok ke milau di tangannya tau-tau sudah mengancam tenggorokan lawan juga Bahwa si pincang tidak tega membunuh gadis belia Tapi nona cilik ini tega membunuh dirinya Membunuh tanpa berkedik Pada detik yang hampir menentukan mati hidup Dari arah hutan tiba-tiba timbul angin kencang Sebatang cambuk panjang lima tombak bagai ular ganasnya mendadak menggulung turun Ujung cambuk tepat menahan pergelangan tangan sim-sim Golok pendek di tangan sim-sim langsung terbang ke angkasa Menyusul badannya juga digulung mumbu Lalu berjumpalitan lima kali baru meluncur turun di tanah Dengan bergulingan baru bisa lompat bangun Gerak-geriknya jelas amat susah Pergelangan tangan tampak bengkak memerah Untuk permainan cambuk Hang Sinyo adalah ahlinya Ia maklum Makin panjang cambuk Makin sulit dimainkan Makin sulit dipelajari Selama ini belum pernah ia melihat cambuk sepanjang ini Apalagi permainan cambuk panjang yang lincah Hidup lagi ganas Siapapun orangnya Bahwa ilmu cambuknya dapat dimainkan Selihat itu Pasti ia seorang kosen yang menakutkan Mendadak Hang Sinyo mendapat firasat jelek Segala urusan dan persoalan yang dihadapi hari ini Seperti serba konyol Orang-orang yang dihadapi satu lebih lihai lebih aneh dari yang lain Semua menakutkan Setelah pemegang cambuk panjang muncul Baru ia benar-benar tahu makhluk aneh lagi Kosen itu bagaimana tampangnya Orang ini boleh dianggap makhluk aneh Makhluk aneh di antara yang teraneh Bagi sim-sim hari ini jelas adalah hari yang menyebalkan Dengan jari tangan yang lain Ia menopang pergelangan tangan yang membengkak besar Karena menahan sakit Wajahnya sudah mewek-mewek hampir menangis Begitu melihat orang ini Saking ngerinya ia lupa untuk menangis Makhluk aneh ini muncul bukan berjalan sendiri Bukan naik kereta atau menunggang kuda Jelas dan pasti bukan merangkak keluar Tapi duduk di atas kepala seorang Duduk di atas kepala raksasa Raksasa ini tinggi sembilan kaki Bertelanjang dada Mengenakan topi besar lagi lebar Topi besar ini juga adalah sebuah meja Ia duduk anteng di topi besar itu Dengan jubah warna-warni yang disulam berbagai bentuk hewan terbang Lengan kiri melambai turun dan ternyata kosong Tampang orang ini sebetulnya tidak aneh Kulitnya yang putih-pucat Menampilkan mimik yang berwibawa Sepasang matanya ninyorot terang Rambutnya yang gelap digelung ke atas Diikat mahkota mutiara Kalau hanya menilai wajah Sebetulnya orang ini terhitung cakap Laki-laki ganteng Tapi sekilas pandang Orang akan merasa dari tubuh orang ini Seperti mengeluarkan hawa atau bau yang menggidikan Apalagi setelah dia mati dari dekat Ternyata ia bukan duduk tapi berdiri Sebab kedua kakinya buntung pas dipangkal pahanya Jadi kaki tangan orang ini tinggal satu Tangan kanan saja Cambuk lima tombak itu berada di tangan kanan Hang si Nyo menarik nafas panjang Perasaannya makin tertekan bahwa hari ini memang hari yang jelek Menyebalkan Wajah sim-sim putih bagai salju Seperti ingin membela diri Ia berteriak Dia menyerangku lebih dulu Boleh kau tanya padanya Dengan dingin orang itu menoleh sekejap Pandangan beralih ke depan Agak lama kemudian baru mengangguk Suaranya parau Aku tahu Suara keras jelas mengandung daya tarik Sebelum cacat Orang ini pasti lelaki yang pandai memikat perempuan Sesuai perintah Hoa Kong Chu Aku kemari hanya mengantar pakaian untuk Hang si Nyo Sim-sim coba membela diri Ya, aku tahu Kata orang itu Sim-sim menghela nafas lega Sambil menahan sakit Ia tertawa kecut Syukur kau mengerti Apa aku boleh pergi Sudah tentu kau boleh pergi Sahut orang itu Tanpa bicara lagi Sim-sim hengkang dari tempat itu Ternyata orang itu Diam saja Hang si Nyo menarik kesimpulan Bahwa orang ini tidak begitu menakutkan Seperti dugaan semula Tak nyana baru belasan langkah berlari Sim-sim putar balik dengan wajah memelas Pergelangan yang bengkak tadi kini Menjalar naik ke lengan Lengan kanan itu sebesar paha kaki sendiri Selebar mukanya ditaburi keringat sebesar kacang Suaranya serap Cambukmu itu juga beracun ya Ada sedikit Sahut orang itu Lalu, lalu bagaimana kau tahu bagaimana kedua paha dan tangan kiriku menjadi buntung sim-sim menggeleng kepala Aku sendiri membacoknya buntung Hah, kenapa kau membacok buntung kaki tangan sendiri Karena kaki tanganku terkena racun orang lain Seperti kena lecut tajam badan sim-sim berjingkat di tempat Badannya menjadi lemas Teriaknya terisak Kau, kau juga ingin aku menjadi cacat Memangnya kenapa kalau cacat dingin suaranya Bukankah orang-orang yang ada di sini banyak yang cacat sim-sim menuding si raksasa Dia tinggi besarkan tidak cacat Mendadak si raksasa tertawa lebar sambil membuka lebar mulutnya Kembali sim-sim tertekun Raksasa ini memang lengkap kaki tangan Tidak buta bukan tuli Tapi mulutnya tanpa lidah Dengan menengada sim-sim mengawasi orang itu Air mati bercucuran Katanya Kau ingin aku sendiri memotong lengan ku Tangan keracunan ya Tangan dipotong Kaki keracunan ya dikutungi saja Tapi, tapi aku tidak tega Kalau aku tidak tega Sekarang aku sudah mati tiga kali Hang si Nyo jadi simpati akan nasib si gadis Mendadak ya menyeletuk Gadis cilik ini mana bisa dibanding kau Dia gadis muda lagi cantik Memangnya kenapa kalau perempuan Perempuan juga manusia Hang si Nyo naik pitam Tangannya menuding Dia juga manusia Berdasar apa kau berduduk di kepala orang Karena aku inilah Jin Xiang Jin Apa itu Jin Xiang Jin yang mampu hidup Menderita dalam derita Dialah Jin Xiang Jin, kau pernah menderita Kalau kau potong dua kaki dan satu lengangmu Akan kau rasakan apakah aku pernah menderita dalam penderitaan Hang si Nyo tidak bisa membantah Orang ini memang menderita dalam penderitaan Teraneh di antara makhluk Maka sekarang dia adalah Jin Xiang Jin Orang di atas warang Golok pendek yang kemilau tapi kini tergeletak di tanah Persis di bawah kaki Sim Sim Perlahan Sim Sim membungkut badan Mengambil golok dengan air metu Bercucuran dia pandang Hang si Nyo sambil berkata memelas Kini kah sudah jelas orang macam apa dia sebenarnya Hang si Nyo mau gemas Ya, aku jadi curiga Apakah dia itu manusia karena dia cacat Kata Sim Sim Maka dia ingin orang lain juga cacat seperti dia Tapi aku Umpama harus ku tabas lenganku Tidak akan ku lakukan di depannya Mendadak ia putar badan terus lari sifat kuping Hang si Nyo membanting kaki Teriaknya Gadis belia secantik kau Umpama buntung sebelah lengankmu Orang masih tetap akan menyukaimu Tidak perlu sedih Orang lain disuruh tidak sedih Padahal metu sendiri sudah berkaca-kaca Jin Xiang Jin mengawasinya Suaranya dingin Sungguh tak nyana Hang si Nyo adalah perempuan berhati lemah Hang si Nyo menengadah Matanya melotot Umpama sisa tanganmu itu kau bacok buntung Aku tidak akan sedih bagimu Oh, kau kasihan padanya ya Kau tahu siapa dia yang pasti dia gadis cantik Aku juga perempuan Baju yang kau pakai sekarang adalah pemberiannya Betul Lebih baik lekas kau lepas Lepas apanya? Lepas pakaianmu Kau ingin melihat aku melepas pakaian Hang si Nyo tersenyum menggoda Ya, sampai telanjang bulat Mendadak Hang si Nyo berjingkrak Kau bermimpi suaranya keras Jin Xiang Jin menghela nafas Tidak mau lepas Memangnya perlu ku bantu Coba saja kalau berani Jin Xiang Jin menarik nafas Sambil menggeleng kepala Kalau hanya pakaian perempuan Aku tidak berani melepas Kerja apa yang berani ku lakukan Hanya sedikit mengangkat pergelangan tangan Cambuk pan yang itu mendadak melintir Berputar ke arah Hang si Nyo Sejak berkecimpung di Kangong Belum pernah Hang si Nyo melihat permainan cambuk Yang begitu menakutkan Seperti bermatu saja Ujung cambuk tahu-tahu melilit bajunya Bagai tangan jahil saja Cambuk itu bisa melepas pakaian orang Begitu pakaian Hang si Nyo terlilit ujung cambuk Hanya sekali sendal dan tarik Jubah panjang bersulam indah Yang masih baru itu Seketika koyak menjadi dua Umpama harus ganti pakaian Selamanya Hang si Nyo melepas pakaiannya sendiri Sepanjang hidupnya belum pernah ada lelaki di dunia ini Yang pernah melepas pakaiannya Kali ini mungkin terkecuali Untuk menangkap cambuk itu jelas tidak berani Berkelit juga sudah terlambat Pengalaman sim-sim membuatnya takut melawan cambuk beracun itu Walau tidak rela orang lain melepas bajunya Ia pun tak ingin menabas lengan sendiri Berat, ujung bajunya mulai koyak Nanti dulu, mendadak Hang si Nyo berteriak Biar aku sendiri yang melepas Kau mau melepas pakaian sendiri Pakaian sebagus ini Sayangkan kalau disobek Hang si Nyo juga menyayangi sepotong baju Hang si Nyo kan juga perempuan Pakaian seindah ini Perempuan mana yang tidak merasa sayang baik Sekarang lepas Cambuk di tangannya seperti ular yang hidup saja Mau berhenti ya berhenti Ingin ditarik segera melingkar balik ke tangan Hang si Nyo menghela nafas Aku ini sudah nenek-nenek Bila telanjang pasti tak enak dipandang Tapi kau paksa aku Terpaksa aku melepas baju Salahku sendiri tak mampu melawanmu Sambil bicara ia maju mendekat Sementara jari-jarinya seperti melepas kancing baju Mendadak kakinya menendang perut raksasa yang bertelanjang dada Merobohkan lawan Panah dulu kudanya Bila raksasa ini tertendang roboh Jin siang jin pasti terjungkal dari kepalanya Umpama kepala tidak bocor Paling tidak orang tak punya waktu Melepas pakaian orang lain Ilmu silat Hang si Nyo memang tidak tinggi Tidak menakutkan Kemampuannya yang menakutkan memang bukan ilmu silatnya Selama ini ia malang melintang seorang diri Puluhan tahun berkecimpung di Kangong Kalau hanya mengandalkan ilmu silat Entah berapa kali pakaiannya sudah disobek orang Kakinya memang mulus jenjang Tapi kaki ini pernah menginjak mati tiga ekor serigala yang kelaparan Seekor macan tutul Begal besar boan Tianhun yang bercokol di Kilian San juga ditendangnya roboh terjungkal ke dalam jurang Dapat dibayangkan betapa besar kekuatan tendangan ini Buk, suaranya mirip tambur pecah Kakinya cepat menendang perut orang Tapi si raksasa seperti tidak merasa apa-apa Bergeming pun tidak Kaki Hang Si Nyo justru kesakitan Meski terkejut Meminjam daya tolak tendangannya Ia melompat jungkir balik ke belakang Bukan tandingannya lari Bagi insan perselatan yang sudah puluhan tahun berkecimpung di Bulim Pengertian dangka ini jelas dipahami Tapi Hang Si Nyo maklum Kali ini belum tentu dirinya bisa lolos dari ilmu maut Betapa cepat ginkangnya pasti takkan secepat cambuk lawan Pada saat genting itulah Didengarnya suara gendawa menjepret nyaring Dua lajur sinar ke Milo meluncur datang Tepat minerjang ujung cambuk Bagai lari yang terpukul lehernya Cambuk itu melambai lemas ke bawah Dari dalam hutan berkumandang suara dingin Siang Hari Bolong berani menelanjangi perempuan di depan umum Memangnya kaum perselatan di Kuantiong Tidak kau pandang sebelah netu Sementara itu Hang Si Nyo sudah bercokol di pucu pohon Duduk berayun mengikuti dahan pohon yang bergontai Dari atas pohon ia melihat orang yang barusan menolong dirinya Orang ini tinggi kekar Berwajah merah Rambut panjang yang memutih perak menjuntai di punggung Mengenakan mantel merah Tangan menjenjing gendawa panjang warna kuning emas Gemerdep di tingkah sinar matahari Sekujur badan orang ini pun seperti ke Milo bercahaya Waktu orang itu mengangkat kepala Hang Si Nyo baru melihat jelas wajahnya penuh keriput Ternyata lelaki ini sudah berusia lanjut Tapi bila bicara Suaranya masih lantang bergema bagai lonceng Badannya masih kekar tegap Sekujur badan penuh tenaga Semangat menyala-nyala Seumur-umur Hang Si Nyo belum pernah melihat lelaki tua Yang masih begini perkasa penuh gairah lagi Dua larik sinar perak tadi kini masih menggelinding di tanah Ternyata bola perak sebesar kelengkeng Jin Siang Jin mengawasi bola perak itu Alisnya berkerut Katanya Kim Kiong Gin Hoan Jan Houtu Gendewa mas pelor perak golok penabas macan Lelaki tua berambut perak meneruskan Cui Hun Sui Gwa Cui Siang Biao Mengejar nyawa mengusir rembulan melayang di atas air Le Jing Hang Seru Jin Siang Jin Lelaki tua rambut perak bergelak tawa 30 tahun aku tidak berkelana di Kang Ou Tak nyana masih ada orang mengenal diriku Gematawanya bertalu-talu Daun berguguran di tengah hutan Hang Si Nyo hampir terjungkal dari pucu pohon Belum pernah bertemu Namun nama besarnya pernah mendengar Kim Kiong Gin Hoan Jan Houtu Cui Hun Sui Gwa Cui Siang Biao Waktu Le Jing Hang malang melintang di Kang Ou Hang Si Nyo masih anak kecil ketika ia berkecimpung di Bulim Sudah lama Le Jing Hang mengundurkan diri Hampir 30 tahun jejaknya tidak diketahui Jarang orang bertemu dengarnya Hang Si Nyo tahu adanya tokoh yang satu ini Juga tahu begal besar tunggal yang bersih dan paling disegani Kejujurannya di Bulim masa kini Belakangan muncul si Yau Capit Long Namun dalam jangka 100 tahun ke belakang Le Jing Hang terhitung begal tunggal yang amat disegani Konon pernah ia berada di kota raja Putera-puteri para bangsawan di kota itu Begitu getol ingin melihat wajahnya Tak segan mereka menunggu semalam Suntuk duduk di ambang jendela menunggu kedatangannya Mungkin hanya kabar angin Hang Si Nyo juga tidak percaya akan berita ini Sekarang ia menjadi percaya Lelaki yang sudah berusia kepala 6 Masih bersemangat dan gagah tegap Kalau usianya 30 tahun lebih muda Mungkin Hang Si Nyo rela menunggu semalam Suntuk di jendela loteng menunggu kedatangannya Seperti yang sering dia lakukan Menunggu si Yau Capit Long di jendela Le Jing Hang mendunak Kau ini kah Hang Si Nyo 30 tahun tidak berkecimpung di Kongo Kau tahu adanya Hang Si Nyo di Kango Bagus Puji Le Jing Hang Hang Si Nyo memang jempol Kalau sejak dulu aku tahu di Kango ada Hang Si Nyo Mungkin 10 tahun lebih pagi aku keluar kandang Kalau tahu kau orang tua masih segar bugar Mungkin 10 tahun lalu aku sudah mencarimu Le Jing Hang tergelak-gelak Sayang aku terlambat 10 tahun Siapa bilang kau datang terlambat Ucap Hang Si Nyo tertawa Kedatanganmu justru tepat pada waktunya Berkilat bola match Le Jing Hang Makhluk ini tadi menggodamu Sekarang aku sudah ada di sini Menurutmu apa yang harus kulakukan padanya Jelaskan saja berputar bola match Hang Si Nyo tadi dia suruh aku melepas baju Aku juga ingin melihat dia telanjang Bagus Le Jing Hang kembali tergelak Kau tunggu saja di atas pohon Di tengah gelak tawanya Mendadak ia melolos golok penabas macan yang beratnya 57 kati Sekali ayun ia bacok pohon di depannya Kelap, dahan pohon sebesar paha dibacoknya roboh Untung jarak Hang Si Nyo masih jauh Tak tahan ia berseru Pohon ini tidak bersalah padamu Kenapa kau tabas sampai roboh Pohon ini menghadang di depanku Benda apa saja yang menghadang di depanmu Kau babak dengan golok Betul Hang Si Nyo menghela nafas Lelaki sepertimu ini Kenapa sudah tiada sekarang ini Kalau ada aku pasti sudah menikah Sejak 10 tahun lalu Suaranya tidak keras Tapi pasti untuk didengar oleh Le Jing Hang Le Jing Hang menyengir aneh Ia menarik napas panjang Sedikitnya seperti merasa 10 tahun lebih muda Selangkah ia maju ke depan Sejak kehadirannya Jin Siang Jin hanya mengawasi saja Kini ia mengindir Lelaki setua ini masih suka berlagak di depan wanita Dunia ini seperti bakal terbalik Kau cemburu bentak Le Jing Hang Aku sedang heran Lelaki macamu ini kok masih bisa hidup sampai sekarang Untung baru hari ini kau bertemu aku Semprot Le Jing Hang burka Kalau terjadi 30 tahun lalu Kau sudah mampus di bawah golokku Sekarang kau ingin aku melepas pakaian Lalu pergi bersama Hang Si Nyo begitu Bukan mestinya ingin ku tabas buntung tanganmu Sayang tanganmu sudah buntung satu Ya, tangan yang satu ini bukan untuk melepas baju Memangnya tanganmu itu bisa membunuh orang Tidak banyak yang kubunuh Tiap kali satu nyawa Begitu tangan menyendal Cambuk panjang itu menggulung kencang ke arah Le Jing Hang Le Jing Hang menyambut serangan orang dengan bacokan keras golok besarnya Dua jenis senjata yang berbeda Satu lemas yang lain keras Begitu goloknya membacok Le Jing Hang sudah tahu bahwa pihaknya akan rugi Cepat sekali ujung cambuk sudah membelit golok dengan 7-8 lilitan Serempak lelaki raksasa telanjang dada ikut mendesak maju Tinjunya menggenjot dada Le Jing Hang Kelihatannya lelaki gede ini gerak-geriknya lamban Namun jotosan tangannya keras lagi kencang Jurus serangannya sederhana tanpa pola kembangan Namun kuat dan amat berguna Karena golok di belit cambuk Le Jing Hang menggunakan gendawa di tangan kiri Untuk menahan jotosan si raksasa Teng, keras sekali, telapak tangan si raksasa sobek berdarah Gendawa emas itu ternyata tajam bagai pisau Sambil menggerung si raksasa mengulur tangan merebut gendawa lawan Taknya na Le Jing Hang memutar pergelangan tangannya Pucuk gendawa menutul dada si raksasa Tubuh besar si raksasa yang kekartak kuat menahan tutulan ringan Kakinya sempoyongan mundur dan amruk ke belakang Sudah tentu Jin Xiang Jing ikut amruk Sigap sekali Jin Xiang Jing mi legit tinggi berjumpalitan di udara melewati kepala Le Jing Hang Awalnya Le Jing Hang mengira lawannya hanya satu Kenyataan ia harus melayani dua serangan bersama Yang satu di depan yang lain di belakang Di saat ia mengerut alis Ujung cambuk sudah melilit leharnya Sebagai jago kawakan ia tidak menjadi gugup Meski ancaman ini serius Goloknya malah diayun ke atas Cambuk panjang seketika tertarik tegang seperti tali gendawa Mestinya ujung cambuk membelit gel golok Kini berbalik golok menarik cambuk Serang menyerang berlangsung cepat Permainan mereka kelihatannya tanpa kembangan Namun perubahannya amat ganjil Cepat lagi ganas Tanggap menghadapi serangan Bila tidak menyaksikan dari pinggir Pasti susah membayangkan adu kekuatan dua lawan yang berbeda senjata ini Sayang yang hadir hanyalah tujuh orang buta yang berdiri kaku Si pincang berdiri di sana membelakangi arena Agaknya takut dilihat atau dikenali Hang Si Mio Bagaimana dengan Hang Si Mio?